Oke guys, selamat pagi Hari ini hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 Setelah malam tadi kita bersihkan Dan sekarang kondisi air ini paling jernih ya Untuk setelah kita bersihkan Jadi kondisinya, jika teman-teman bertanya Kapan kita ganti air itu sebenarnya hampir tiap hari Tetapi bukan semua airnya kita ganti Jadi setelah kita sikat, kita cuma ambil 20-30% Lalu kita isi kembali Nah, konsepnya jika teman-teman bersihkan itu Dengan pipa-pipanya, dengan equipmentnya Itu akan membantu kejernihan airnya Karena tidak terganggu lagi dengan alga yang muncul Nah, kita menggunakan dua sistem filter Yaitu filter untuk menyedot di bagian dasar akwarium Dan di permukaan akwarium Jadi kalau yang di dasar akwarium Kita menggunakan mesin dengan kekuatan 1600 Kemudian untuk menyedot di permukaan Kita menggunakan mesin dengan kekuatan 1200 Sistem filter kita sebenarnya standar sih Sama, tidak ada yang beda Jadi semua sistem filter itu pasti dimulai dengan filter bagian mekanik Yaitu kapas Kemarin kita pakai kapas jalkron Sebenarnya kita putuskan lagi menggunakan kapas yang biasa dijual Terus selanjutnya menggunakan batu apum Dan di bawah kapas ini ada Kita letakkan karang jahe Nah, yang dibalik tertutup ini Itu adalah lampu UV Ini adalah makanannya Kita menggunakan Mizuho Hydro Jadi ukuran S Tapi ini sebenarnya untuk koki ya Bukan untuk ikan Eh, untuk ikan mas koi Bukan untuk ikan koki Kenapa kita pakai Pakan ini Memang pakan ini sebenarnya Efeknya itu Kotorannya lebih besar dan lebih berat Tetapi Yang jelas ini mempercepat pertumbuhan Dibanding dengan pakan khusus koki Nah, ini untuk yang di permukaan Jadi Kotorannya berwarna hijau Karena hasil dari Penyekatan alga kita Kemudian kita berikan Tanaman siri gading Di bawah tanaman siri gading Kita berikan Batu apung Oh iya, di sebelum Di bawah mekanik juga tetap sama Kita berikan Karang jahe Dan di pintu terakhirnya Di outputnya Kita berikan karang jahe kembali Nah, kalau teman-teman lihat Ini Sebenarnya menggunakan Kapas ini Kayaknya lebih Lebih bersih Outputnya Sehingga Kotoran-kotorannya Tidak terbawa kembali Ke Akuarium Nah Jika teman-teman perhatikan Ini kondisi pagi hari Kotoran tetap ada Tetapi Untuk kotoran yang melayang Sudah tidak ada Jadi cuma kotoran yang berat saja Kotoran yang berat ini Apa Memang nanti Mesti mereka Ikannya harus aktif Jadi digoyangkan oleh ikannya Maka akan Menuju ke Lobang di Penyedotan Area Dasar Aquarium Oke guys Demikianlah Review kami di pagi ini Sekaligus Memulai hari Kami mempertahankan Aquarium Di hari Ini tanggal 8 ya 8 Februari Hari Rabu 2023 Artinya sudah 38 hari Kami mempertahankan Kondisi air Aquarium Untuk tetap jernih Oke nanti kita akan lanjut Kalau bisa di siang hari Dan di sore hari Juga malam hari Tetapi Sebenarnya Kita juga sedang dalam Kesibukan Ada renovasi rumah Renovasi kamar mandi Sehingga mungkin Kita hanya bisa Paling lambat Itu adalah di malam hari Oke guys Sampai jumpa lagi Nanti di Malam Di waktu selanjutnya Terima kasih Oke guys Selamat sore Masih di hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023 Ini adalah kondisi Sore hari Jadi kalau teman-teman Lihat itu Aquariumnya memang terkena Paparan sinar matahari ya Nah ini kondisi Di sore hari Jadi kalau seperti ini Kita tidak terlalu Bersihkan Nanti akan Cuma mengurangi 20 Mengganti ya Meregenerasi 20% aja Jadi kita hanya Mengganti 20% Jadi kalau teman-teman Perhatikan Ini adalah Kondisi Aquarium Di sore hari Dan terpapar langsung Sinar matahari Makanya Alganya Gampang sekali tumbuh Nah Kalau teman-teman Perhatikan juga Itu kotoran Tidak terlalu banyak Jadi Tapi kita sebenarnya Kenapa seperti ini ya Nanti pertanyaan Kenapa kemarin-kemarin Tidak Karena kita melakukan Memberi makan Ikannya itu Jaraknya Dijauhkan Jadi biasanya 2 jam Kita sekarang Memberinya itu Di 3 jam Nah Efeknya Sementara ini Adalah Aquarium Menjadi bersih Jadi tidak ada Kotoran yang Berlebihan Dan semuanya Ikan juga tetap aktif Dan Aquariumnya Langsung menjadi jernih Kalau teman-teman Lihat sebelumnya Di hari sebelumnya Aquariumnya Lebih kotor Daripada ini Oke Nanti kita akan Review kembali Di malam hari Oke guys Saat ini Kita baru selesai Mengganti Meregenerasi 20-30% air Jadi kita tidak Melakukan penyikatan Jadi kita hanya Mengganti Airnya saja Kita tidak Mencuci kapas Dan tidak Menyikat Equipmentnya Jika teman-teman Perhatikan Kotorannya Untuk di Dasar Dan ini Untuk di Permukaan Jadi Hari ini Kegiatan kami Hanya Meregenerasi air Sekitar Tidak sampai 30% Dengan Kita membuang Kotorannya Yang berlebih Tadi Lalu Kemudian Kita Mengganti Airnya 20-30% Jadi Masih Terlihat Debu-debu Masih ada Debu-debu Jadi Seperti Biasa Ini juga Standar Besok Juga akan Jernih Kembali Oke guys Demikianlah Hari Rabu ini Tanggal 8 Februari 2023 Kami Juga Sudah Mempertahankan Kondisi Akwarium Selama 38 hari Untuk tetap Jernih Jadi Kalau teman-teman Ikutin dari Awal Januari Kita Yang kita Kerjakan Atau Sebelum Di awal Januari Itu ada Bulan Desember Jika kita Pernah melakukan Mempertahankan Tetapi kita Berhentikan Ketika Ada ikan Yang sakit Sehingga kita Menganalisa Ada kesalahan Dalam sistem Filtrasinya Nah lalu Kemudian Di bulan Awal Januari Tepat di tanggal 1 Kita melakukan Kembali Kegiatan Untuk Mereview Akwarium Perhari Yang sengaja Kami Pertahankan Kondisi Akwariumnya Untuk tetap Jernih Dan Keuntungannya Bagi Kesehatan Ikan Seperti Biasa Jika teman-teman Perhatikan Kita Juga Sudah Mengembalikan Ikan Yang Di karantina Jadi Sepertinya Dia sehat-sehat Saja Di dalam Karantinanya Sehingga Kita langsung Kembalikan Hari ini Lalu Kita Memberi Pakan Hari ini Juga Lebih Sedikit Waktunya Maksudnya Itu Bukan Lebih Sedikit Apa Kalau Jumlah Volume Pakannya Tetap Cuman Waktunya Yang biasanya 2 jam Kita Jadikan 2 jam Sampai 3 jam Oke Guys Demikianlah Review Hari ini Kami Ucapkan Terima kasih Kepada Teman-teman Yang selalu Mengikuti Kegiatan kami Sampai Jumpa Besok